Metro. Di tangan anak-anak muda kreatif kota Medan ini, benang tidak hanya digunakan untuk menjahit, melainkan mampu disulap menjadi sebuah karya seni unik yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Untuk membuat karya seni yang unik ini, paku terlebih dahulu ditancapkan ke papan kayu mengikuti pola yang tersedia. Selanjutnya, benang dililitkan ke setiap paku hingga memperoleh bentuk yang diinginkan. Kreasi yang dikenal dengan nama String Art ini berawal dari Iqbal Nursidik dan kawan-kawannya yang berniat memberikan hadiah unik pada teman-temannya. Setelah belajar secara otodidak dari berbagai sumber referensi, Iqbal dan teman-temannya akhirnya berhasil membuat String Art. Saat ini String Art ini dapat berupa tulisan dan gambar berbagai objek. Iqbal Nursidik mengatakan sudah menggeluti seni String Art ini selama dua tahun terakhir. Untuk sebuah karya String Art, dia mematok harga sekitar 15.000 rupiah sampai dengan harga jutaan rupiah, tergantung besar dan kerumitan karya yang dipesan. Mulainya dari 2016. Dan kira-kira dalam sebulan kita bisa dapat orderan berapa bang? Mungkin 10-20 orderan sebulan. Untuk dari harga sendiri bang, kita boleh harganya berapaan sih dari yang paling murah sampai yang mahal? Kalau yang harga sih kita ada yang terkecil, itu gantungan kunci ya, Rp. 2.000 lah itu. Kalau yang paling besar, ada satu membuat kayak di kafe buat tulisan, seterah Rp. 2 juta lebih. Untuk memesan karya seni String Art ini, Anda dapat langsung mendatangi lokasi tempat pembuatannya yang beralamat di Jalan Halat Gang Damai No.21, Kota Medan, atau menghubungi lewat media sosial String Art Medan. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara